Sampai jumpa di video selanjutnya Berarti berbagai ekspresi lucu dan berlebihan rekam dari pasien yang akan disuntik Pernah anak kecil saja yang menangis ketika akan disuntik Pria-pria dewasa juga banyak loh yang takut disuntik Penasaran seperti apa ekspresi orang-orang yang takut akan jarang kecil ini? Berikut video lucu takut disuntik versi Angusport Suntik imunisasi di sekolah masih menjadi hal menakutkan bagi para siswa Seperti ekspresi anak SD berikut Di saat teman-teman yang sudah siap, siswa SD negeri kalakah kasihan 02 gembong pati Jawa Tengah ini justru menangis Para guru pun tak habis akal untuk memujuknya agar mau disuntik imunisasi mencegah campak rubella Namun inilah yang terjadi kemudian Video berikut membuat siapa saja melihatnya tidak tega sekaligus tersenyum mendengar suara bocah kecil ini Saat mau disuntik, ia berteriak memohon ampun kepada Allah SWT Seperti ini teriakannya Tak hanya memohon ampun, ia juga berdoa untuk disambungkan Bocah kecil ini tak berhenti menyebut Ya Allah disertai istighfar Semoga lekas sehat ya dek Saat ingin disuntik, awal yang terbayangkan adalah rasa sakit luar biasa Baru biasa, seperti yang dipikirkan gadis kecil berikut Belum disuntik, ia sudah teriak-teriak histeris Ada yang pernah seperti ini Seperti anak-anak lainnya, bocah laki-laki ini mau menangis ketika tahu akan disuntik Ya bahkan memohon kepada dokter untuk tidak disuntik Seperti inilah ekspresinya Menyadari tidak sakit, ia lalu bisa tertawa usai disuntik Saat dokter menawarkan untuk disuntik sekali lagi Bocah ini langsung berteriak tidak sambil tertawa Tuh kan, disuntik itu tidak terlalu sakit ternyata Dari awal video, bocah laki-laki ini sudah tidak mau disuntik Hingga akhirnya justru adiknya terlebih dahulu yang disuntik Saat tiba saatnya ia disuntik, yang terjadi adalah Ia terus menangis sambil berteriak tidak mau disuntik Sang ayah berusaha keras memaksa anaknya Hingga akhirnya dokter berhasil menyuntikkan obatnya Selesai disuntik, malu-malu bocah laki-laki ini Tetap melanjutkan tangisnya Sementara sang adik hanya memandangi aksi kakaknya Tak kalah dari anak kecil Gadis belia ini terekam kamera ketika menangis ketakutan Karena akan disuntik Saking takutnya, gadis ini sampai dipangku oleh sang ayah Ketika disuntik untuk kedua kalinya Gadis ini pun terus menangis tak berhenti Sementara sang ayah hanya tertawa Sambil mencoba menenangkan anak gadisnya Nah, jika tadi ekspresi anak-anak kecil Hingga remaja yang takut disuntik Bagaimana ya, kalau orang-orang dewasa? Sebuah video menampilkan kelucuan prajurit TNI Angkatan Laut Yang takut disuntik Berpakaian dinas lengkap Sertul Nurholis berteriak ketakutan saat akan disuntik Belum disuntik, bapak berkumis ini sudah heboh Yang akhirnya menjadi bahan tertawa teman-temannya Inilah yang terjadi selanjutnya Sampai-sampai teman-temannya berusaha menenangkannya Lemas, pucat pasti, terlihat jelas dari wajah Sertunul Sakit kan pak Seorang satpam juga ternyata takut disuntik Tidak percaya, lihatlah video ini Tak berapa lama, satpam ini langsung berteriak kencang Teman-temannya pun sekitar terbahak-bahak Warganet yang menonton video ini pun memberikan berbagai komentar lucu Di luar negeri, seorang tentara di Thailand ternyata juga takut disuntik Sejak awal, dia sudah merasa tidak nyaman Hingga saat jarum suntik masuk, ia meringis kesakitan seperti anak kecil Teman-temannya pun tertawa sambil mengabadikan ekspresi Namanya, tubuh bertato adalah seseorang yang pemberani Pria di Thailand ini salah satunya Belum disuntik saja, ia sudah menangis Teman-temannya sampai menemani hingga menutupi mata pria ini Agar tidak takut disuntik Selama jarum suntik menancap di lengannya, ia terus menangis kesakitan Dan ketika selesai, seluruh rekan yang memberikan tepuk tangan Dan memirsa itulah video lucu takut disuntik versi Anguspa Apakah Anda pernah melihat momen seperti ini di sekitar Anda? Atau justru Anda yang takut disuntik? Pemirsa, sebelum Anda menyantap habis daging sapi hasil kurban Anda Sebaiknya Anda menjawab pertanyaan kami dulu ya Percayakah Anda, sekor sapi juga bisa berotot seperti Anda yang suka pergi ke gym? Taukah Anda fungsi dari kalung bandul yang digunakan sapi-sapi di Eropa? Atau apakah Anda tahu, jika arti kata war dalam bahasa sangsekerta adalah keinginan untuk lebih memiliki banyak sapi? Temukan jawabannya setelah jadwal berikut ini, tetap di Anguspa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!